sejak perilisan patch 1618 mobile Legends mengalami perubahan meta dan juga strategi permainan dalam skema amatir ataupun profesional sekarang permainan jadi kerasa selesai lebih lama dari biasanya apalagi sekarang hero marksman hampir semuanya dapat buff sehingga roll ini jadi opsi terbaik untuk pilihan gold laner di season 22 ini Nah kalau kita lihat dari kondisi tadi hero meta yang kuat di pertarungan di fasilit game jadi inceran untuk sekarang ini selain punya scaling kekuatan yang baik hero-hero tersebut juga punya potensi yang cukup baik untuk gendong tim menuju kemenangan nah makadar itu di video kali ini kita bakalan kasih ke kalian daftar tujuh hero meta yang bisa kalian jadikan sebagai asuransi di late game sebagai penjamin kemenangan kalian ya sebuah catatan di sini kita enggak bahas hero marksman ya jadi yang kita bahas adalah hero-hero yang non-maxman yang bisa jadi game changer atau perubah permainan di late game karena punya scaling yang baik dari segi durability maupun juga segi damage dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja ini kita masuk ke daftarnya yang pertama Alice sebagai Mage tank Alice merupakan hero terbaik di kelasnya selain punya kemampuan durability yang tinggi Alice juga dibekali dengan kemampuan crowd counter dan juga magic damage yang cukup tinggi dengan perubahan meta saat ini Alice masih memperlihatkan potensi dan juga performa pertarungan yang sangat baik untuk sekarang sebagai hero meta Alice merupakan hero yang mampu bertarung dengan sangat baik di facilitate game dengan mengandalkan scaling yang tinggi Alice bisa jadi petarung lini depan yang sangat ngeselin apalagi kalau udah melakukan zoning ke garis belakang lawan yang bisa mengikat hero-hero seperti Mage dan juga marksman gak heran kalau Alice bisa jadi game changer kunci untuk ngebantu timnya kembali merebut kemenangan Aulus nah sejak dirilis Aulus belum banyak memperlihatkan potensi yang cukup besar ya walaupun punya potensi sebagai jungler yang baik Aulus ternyata dinilai masih punya performa yang kurang stabil di beberapa pertarungan ya walaupun begitu penilaian tersebut berubah ya berubah total ya semenjak patch 1618 sejak patch terakhir tadi Aulus sekarang jadi salah satu hero jungler yang harus diwaspadai nah sebagai jungler Aulus merupakan salah satu hero dengan scaling kekuatan yang cukup tinggi nah kalau punya momentum atau snowball yang bagus Aulus bakalan sangat sulit dihadang di fase late game berbekal dengan kombinasi DPS atau damage per second durability dan juga atau pertahanan dan juga mobilitas yang cukup tinggi Aulus bisa bertarung dengan barbar sekaligus efektif untuk ngebantu timnya mengamankan kemenangan di atas menit ke-15 berikutnya poveus kalau hero ini udah pasti ya merupakan hero meta yang dipekali dengan performa pertarungan yang sangat baik sebenarnya diawal rilis poveus nggak terlalu dilirik tapi ternyata makin kesini hero ini bisa jadi hero anti-meta yang bisa melawan hero-hero meta kayak Benedetta link dan juga kebanyakan asasin yang menggunakan skill desk berbekal dengan kemampuan skill ultimate poveus bisa bertarung dengan sangat agresif dan juga cukup sulit untuk dihentikan di meta sekarang poveus jadi salah satu hero yang cukup ditakuti karena punya scaling yang baik dan susah bisa dibendung kalau udah masuk ke late game selain efektif di fase mid game previous juga bisa diandalkan sampai fase late game bahkan hero ini bisa bertarung sama kuatnya dengan hero-hero fighter ataupun marksman yang terbilang cukup kuat di fase late game semua berkat damage yang cukup pedih serta sil yang tebel dari skill satunya berikutnya Kagura nah Kagura ini kan salah satu magi yang bisa atau dapat perubahan kekuatan di patch terbaru kemarin ya sebagai mid laner ataupun support Kagura dibekali dengan kemampuan boost damage dan juga mobilitas yang sangat baik kalau bisa mempertahankan posisi dan juga pola serangan yang tepat Kagura bisa memasukkan damage yang cukup besar dan juga konsisten yang pentingnya khususnya di late game khususnya kalau udah dibawa sampai ke late game nggak heran kalau Kagura dinilai punya potensi yang cukup baik di patch sekarang ini kalau udah masuk late game Kagura bukan tipikal hero yang ngandelin serangan untuk berkontribusi dalam pertarungan tim soalnya Kagura nantinya bakalan sangat bergantung pada momentum penggunaan skill Nah kalau kombinasi skill dari Kagura ini digunakan di dalam momentum yang tepat Kagura bisa ngasih setup yang sangat baik di fase late game dia bisa jadi counter bagi hero-hero late game yang tipis kayak marksman ataupun asasin berikutnya parsia nah parsia ya merupakan salah satu hero high ground yang dibekali dengan burst damage terbaik ya untuk sekarang berkat skill timetnya Feeder Eye Strike parsia bisa ngasih magical damage tinggi ke hero musuh dalam jarak serang yang cukup jauh cemaitu parsia juga mampu menyapu bersih wave minion untuk melakukan push atau untuk mempertahankan turret parsia jadi andalan nih saat permainan udah masuk late game saat tim sedang defense ataupun zoning musuh di high ground parsia bisa jadi salah satu hero terbaik yang bisa menghalau pergerak atau serangan lawan jadi di fase late game parsia memang memperlihatkan penurunan kekuatan tapi penurunan tersebut terbilang kurang signifikan karena raihan burst damage parsia terbilang masih sakit dan juga tinggi secara keseluruhan Nah kalau nggak berhasil tercidik musuh parsia bisa jadi player bertahan terbaik atau penyerang dari garis belakang yang sangat mematikan untuk memporak-porandakan formasi lawan jadi nggak heran kalau parsia saya dijamin tetap bakalan menghasilkan damage tinggi ke hero musuh di fase late game sekalipun berikutnya lapu-lapu ini merupakan hero Fighter yang terbukti sangat kuat ya dan juga jarang dipakai kayaknya kalau di epic dan legend di kema kompetitif lapu-lapu sering bikin momentum serangan lewat skill inisiasinya dia bisa mengubah tempo permainan dengan sangat cepat ya seperti yang gua bilang tadi mengandalkan skill ultimate nya lapu-lapu bisa mengebrak dan juga ngunci hero-hero musuh dengan sangat cepat apalagi di mid sampai ke late game saat item udah jadi ya dia bisa jadi hero inisator yang selin karena sulit untuk dikalahkan di pertarungan late game lapu-lapu jadi hero yang udah nggak perlu lagi diragukan ya dengan scaling yang cukup baik lapu-lapu bakalan punya keseimbangan dengan kekuatan dari segi offensive ataupun juga durability dan yang terakhir ruby ini Fighter jadi salah satu pilihan hero yang yang sangat kuat untuk pertarungan late game dengan mengandalkan life steal ruby bakalan punya pertahanan yang sangat tinggi di fase ini ya walaupun digempur serangan ruby bakalan tetep bisa bertahan hidup di tengah pertarungan dengan cukup mudah tim lawan dijamin bakalan membutuhkan momentum dan juga damage yang sangat besar untuk menghabisi ruby di fase late game nah sebagai petarung lini depan ruby juga dilengkapi dengan kemampuan crowd control yang baik berkat skill timetnya dan juga kalau udah masuk late game ruby bisa ngasih momen-momen serangan yang bagus berkat kemampuan crowd controlnya bahkan nggak jarang ruby bisa mengunci banyak hero musuh atau lebih dalam sekali dan tarikan skill timet doang nah dengan mengandalkan ruby kalian dijamin punya peluang lebih besar untuk mengamankan kemenangan sebenarnya selain beberapa hero udah kita sebut di tadi mobile jeans juga punya pilihan hero meta lain yang cukup efektif untuk merebut kemenangan di fase late game yaitu Pakuito ya tapi kita sengaja nggak masukin hero ini karena Pakuito terbilang hero for power yang cukup sering kena band inget ya hero-hero tadi cuma punya peluang untuk membantu meraih kemenangan tapi bukan jaminan pasti 100% menang nah gimana menurut kalian dengan diretan hero meta yang punya potensi besar untuk merebut kemenangan saat udah fasilit game silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya terima kasih yang sudah nonton videonya sampai akhir dan sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati 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 Terima kasih.